Oke selamat malam Para trader seluruh Indonesia Selamat malam para youtuber Dan khususnya selamat malam Buat nasabah GK Invest Semarang Pada malam hari ini Kita bertemu lagi di acara Live trading Bersama GK Invest Semarang Di hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Di dalam acara Live trading ini kemarin Kita sudah mengadakan live trading ya Tadi malam Semalam hari Kamis Pergerakan harga emas Berfluktuatif Semalam kemudian dilanjutkan pagi Sempat ada Take a profit juga sedikit Tapi kemudian tidak akan naik karena Semalam ada data dari Klaim pengangguran yang ternyata Strong US Dan Angka aktualnya Di luar prediksi Dari analis Jadi membuat harga emas Sedikit ke bawah Bukan sedikit sakit sih Lumayan sih ya Lumayan ke bawah Agak di bawah Level 1900 Tapi habis itu dia Di bawah naik lagi Dan di hari ini Harga emas Sempat Naik Di atas 19.10 Kemudian masih stay Di level atas Dan untuk data ekonomi Yang akan dirilis pada Malam hari ini Tetap kita perhatikan Data ekonomi dari Amerika Karena ini sangat Berpengaruh terhadap Pergerakan USD Untuk nanti malam Jam 24.05 Atau jam 8 Lebih 45 menit lah ya Bagi Anda yang mungkin Saat ini punya posisi Mas XAUSD Nah diperhatikan Data ekonomi yang dirilis Nanti jam 24.05 Waktu Indonesia Barat Mengenai komposit Market Sorry PMI market Index manager Pembelian Manufaktur Nah itu diprediksi Ada penguatan Sedikit Data yang terakhir 53.2 Sedangkan prediksi analis Di 53.4 Jadi ada Kenaikan sekitar 0.2 Tapi 0.2 itu Banyak gitu ya Dan sangat berpengaruh Terhadap pergerakan USD Atau Index dollar Kemudian Di saat yang bersama Juga dirilis sama Datanya Dari index manager Pembelian Service Untuk yang Market service Diprediksi masih sama 54.6 Data yang terakhir 54.6 Kemudian ada PMI Atau index manager Pembelian Komposit kit Juga dirilis juga Di jam yang sama Di jam 20.45 Jadi di jam 20.45 Nanti Akan dirilis Tiga data ekonomi Secara persamaan Nah ini bagi Anda yang Punya apun posisi Tetap dilihat Pergerakannya Apakah Nilai aktualnya Pemuatan Untuk USD Atau Pelemahan Untuk USD Sedangkan tadi pagi Jam 8 pagi Tadi pagi Ada debat Presiden Amerika Salam Presiden Amerika Donald Trump Mengajukan lagi Untuk menjadi Apa namanya Dalam pertarungan Bill Press Di 2020 Kemudian yang menjadi Lawannya adalah Joe Biden Nah tadi pagi Sudah dilakukan Debat Merupakan Debat yang Terakhir ya Final ya Sebelum nanti Tanggal 3 Itu pemilihan 3 November Itu pemilihan Presiden Yang dilakukan oleh Warga negara Amerika Yang ada di Amerika Maupun yang ada di Luar negeri Nah itu mereka juga Mengadakan Apa namanya Pemilihan Presiden Ya kayak di Indonesia lah ya Pemilihan di Indonesia Kemudian ada WNI Yang ada di luar negeri Juga mereka Ikut berpartisipasi Untuk pemilihan Presiden Di Indonesia Waktu itu Nah di Amerika pun sama Dan di prediksi Nah ini sangat menarik nih Prediksi dari para analis Jika Donald Trump Kembali lagi Menjadi Presiden Untuk yang kedua kalinya Prediksi analis Kemungkinan Perang dagang Akan kembali Berlanjut Perang dagang Antara Amerika Dengan China Kemudian Perang dagang lagi Antara Amerika Dengan Eropa Nah itu akan berlanjut Tapi kalau Amerika Sama Inggris Amerika Sama Jepang Itu mereka sudah Deal Sudah ada Sepakat Mereka melakukan Kerjasama di bidang Di bidang Perdagangan Tapi yang belum deal itu Kemarin Dengan China Memang sudah deal Tapi di tengah jalan Ada beberapa Kendala yang Membuat pergerakan agama Juga beroportatif Itu kalau prediksi Donald Trump Menang menjadi Presiden Kemudian Di sisi lain Kebijakan-kebijakannya Kemungkinan akan Melemahkan Yus Dolar Termasuk Kalau misalnya Ada Ada Adakan dengan Amerika dengan China Itu juga akan Merugikan Yus Dolar Yus Dolar akan melemah Prediksi seperti itu Sedangkan untuk Jika Lawannya Donald Trump Joe Biden Atau calon Presiden Amerika Joe Biden Seandainya Jadi Presiden Itu diprediksi Akan Apa namanya Menguatkan Yus Dolar Karena kebijakan-kebijakan ini Yang Kebijakan yang akan diterapkan nanti Untuk mendorong Sektor perekonomian Kemudian untuk mendorong Export-import Kemudian Apa namanya Paling tidak Itu akan Menguatkan Yus Dolar Kemudian mengenai Upah itu Nanti upah minimum Itu juga akan Dinaikkan Nah Jadi untuk Prediksinya untuk saat ini Jika Donald Trump Terpilih menjadi Presiden Kemungkinan akan Melemahkan Yus Dolar Sedangkan Joe Biden Jika terpilih jadi Presiden Itu akan Menguatkan Yus Dolar Tapi Itu semua Kita berkaca dari Apa namanya Pilpres Amerika di tahun 2016 Nah Kita ingat Empat tahun yang lalu Jadi Amerika itu Pemilihan Presiden Empat tahun sekali Beda dengan Indonesia Kalau Indonesia kan Lima tahun sekali Nah kalau di Amerika itu Empat tahun sekali Nah Untuk Pilpres yang di Amerika yang Pada 2016 Itu waktu itu Memang prediksinya Ketika Jika Donald Trump Menjadi Presiden Itu akan Apa namanya Melemahkan Yus Dolar Jika Hillary Clinton Waktu itu kan Lawannya Hillary Clinton Jika Hillary Clinton Menjadi Presiden Itu akan Menguatkan Yus Dolar Tapi Kenyataannya Ketika Presiden Donald Trump Menjadi Presiden Dan dilantik Justru Dolar bukan Melemah Tapi malah Memuat Jadi kita Perlu mewaspadai Siapa tahu Di kejadian 2016 Terjadi lagi Di 2020 ini Atau Sesuai dengan Predisi analis Jadi paling tidak Kita harus bijak Dalam Menyikapi Situasi Pilpres Di Amerika Khususnya Yang sedang Kita hadapi Satu-situasi Transaksi Di emas Atau di Mata uang Yang menjadi Lawan Yus Dolar Jadi paling tidak Kalau misalnya Anda ingin Memanfaatkan Pergerakan Instrumen Keuangan Entah itu di Mata uang Entah itu di Komunitas Atau di saham Paling tidak Di persiapkan Modal Dan Jangan lupa Risk management Anda harus paham Kalau misalnya Anda Belum paham mengenai Money management Atau risk management Nah Anda bisa Tonton di Channel youtube GK Invest Semarang Nah saya pernah membahas Mengenai masalah ini Jadi Nanti bisa di Cek di video Di channel GK Invest Semarang Seperti itu Jadi untuk Pilpres Sangat Menarik sekali Untuk nanti kita Nantikan di Tanggal 4 September Oke Kemudian untuk Brexit Nah tadi Tadi siang Hari ini Masih berlangsung Negosiasi Brexit Antara Komisi Uni Eropa Parlemen Inggris Sama Pemerintah Inggris Dan Tadi beberapa komentar Khususnya dari Menteri Luar Negeri Irlandia Yang mengatakan Paling tidak Brexit ini Apa namanya Antara Inggris dengan Eropa Itu Paling tidak Harus ada ke atas Sepakat Dan Saat ini Pembicaraan sudah Sesuai dengan Jalur Jadi Kemungkinan untuk Apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Irlandia ini Tanda-tanda Kemungkinan Baru kemungkinan Kemungkinan Dari Dua negara Inggris dengan Amerika ini Eh sorry Inggris dengan Eropa Itu Sudah berada di tracknya Untuk Mencapai Kata sepakat di Brexit Tapi Tapi Untuk Apa namanya Poin-poin Apa yang sedang Dibicarakan Itu masih Belum Dipublikasikan Ke masyarakat Jadi kita masih belum tahu Apakah Poin tersebut Kalau kita tahu Kalau jika Inggris nanti keluar dari Apa namanya Kawasan Eropa Atau zona Eropa Mereka harus Dia harus Bekerjasama dengan Negara-negara di sekitar Supaya Supaya Negara Inggris Bisa Berdiri selainnya Negara maju Nah Pokoknya Jangan sampai dia Downgrade lah ya Dia harus tetap maju Dan itu Diputuhkan Kerjasama Dengan negara-negara Sekitar Nah Seperti itu Jadi maka dibutuhkan Kesepakatan Untuk Brexit ini Memang dibahas Dalam satu tahun Jadi Selama tahun 2020 ini Memang Menjadi Apa namanya Masa transisi Inggris Untuk Menjalin Atau Apa namanya Negosiasi Kerjasama dengan Komisi Uni Eropa Seperti itu Jadi Hal ini yang membuat Pergerakan Posteling Khusususnya GU Itu Naik turun Nah Sangat menarik sekali Jadi Bagi Anda yang suka Skelping Atau mungkin Memanfaatkan Pergerakan cepat Nah Bisa transaksi Di GU atau GC Ketika dirilis Berita mengenai Brexit Nah Untuk saat ini Pergerakan GU Masih Cukup tenang Di 1.30 Tadi Sempat naik Sampai di 1.31 Nah Tapi masih Stay di 1.31 Kemudian Untuk Mas Nah Ini untuk Mas Sangat menarik Sari Untuk Mas Sempat Dia naik Di atas 1910 Sempat tadi Pagi Open Masih stay Di 1904 1905 1906 Karena ketika Apa namanya Terjadi Live Apa namanya Live Untuk debat Residen di Amerika Tadi pagi Jadi Saat itu Mungkin lagi Ada debat Jadi Pergerakan Mas pun Stagnan Layak Satilis Disitu Dan Untuk Saat Ini Semua Akan Terfokus Pada Masalah Brexit Kemudian Bagi Anda Yang Transaksi Di Emas Jangan Lupa Nanti Dilihat Jam 20.45 Untuk Rilis Data Dari Amerika Karena Ini Sangat Penting Sekali Seperti Tadi Malam Ada Klaim Pengangguran Kemudian Ada Penjualan Rumah Lama Itu Juga Berpengaruh Terhadap Pergerakan USD Dan Berpengaruh Terhadap Pergerakan Emas XLUSD Yang Saat Ini Mungkin Ada Sedang Transaksi Emas Oke Saya Rasa Tidak Terlalu Saya Banyak Bicara Soalnya Anda Dari Saat Ini Sudah Mulai Tidak Sabar Menantikan Teman Saya Hans Junior Untuk Memberikan Analisa Teknikal Pesan Saya Bagi Anda Yang Ingin Memanfaatkan Ruang Tersebut Tetap Term Condition Diperhatikan Jumlah Lot Diperhatikan Equity Karena Kita Memberikan Analisa Kita Memberikan Peluang Tetap Ada Batasan Stop Loss Juga Ada Take Profit Untuk Pengambilan Apa Namanya Keuntungan Atau Profit Dan Sekali Lagi Jangan Lupa Dipersiapkan Pensil Sama Apa Namanya Kertas Nah Siapa Tahu Nanti Anda Bisa Untuk Mencatat Karena Kita Biasanya Teman Saya Han Junior Ini Dia Memberikan Analisa Kadang Berupa Limit B Limit Atau C Limit Kemudian B Di Level Sekian Sel D Level Sekian Stop Sekian Take Profit Sekian Sekian Kita Langsung Sambut Teman Saya Han Junior Untuk Bolehkan Analisa Teknik Di Live Trading Pada Malam Hari Ini Oke Silahkan Bro Oke Terima kasih Pak Rudy Atas Kesempatannya Halo Semua Selamat Malam Berjumpa Kembali Bersama Saya Di segmen Live Trading Di Pekan Ketiga Oke Seperti Biasa Kita Akan Disclaimer Dulu Bahwa Ini Adalah Sebuah Pendekatan Analisa Jadi Bisa Analisanya Bisa Tepat Atau Mungkin Bisa Hit SL Juga Atau Pena TP Juga Semua Terganggu Market Kita Melakukan Pendekatan Pendekatan Kita Ilminyak Berdasarkan Metode Metode Ada Kita Press Action Punya Fibonacci Eliogwef SND SNR Kita Pakai Jadi Memang Pendekatan Kita Cukup Kuat Tetap Namanya Market Tetap Akan Bergerak Sesuai Supply and Demand Jadi Kita Gunakan Lot Penggunaan Lot Yang Sesuai Matin Masing Masing Jadi Apabila Ketarik Kita Masih Trading Dengan Nyaman Oke Ini Saya Share Screen Dulu Sebentar Jadi Jadi Ini Kita Pakai Platformnya Biasa Kita Trading View Di Share Screen Dulu Sebentar Oke Nah Bagi yang mengikuti Left Trade Mungkin Sekitar Dari awal Awal bulan ini Mungkin Jadi Di titik ini Saya Sudah Gambarkan Di titik E Ini Di atas Ini Sekitar 94 726 Ini DXC Kita Bahas Sekarang DXC Dx atau Indeks Dolar Dari Sebulan Lalu Dari 25 September Mencapai Titik Tertingginya Kita Sudah Merkirakan Setelah Mencapai Titik Itu DXC Atau Indeks Dolar Akan Mengalami Penurunan Yang Cukup Dalam Trendnya Mulai Turun Dari Sebelum Trend Jadi Trend Turun Dan Sudah Konfirmasi Dan Sekarang pun Semalam pun Mungkin Memang Naik Gitu Ya Cuman Memang Kita Sudah Memperkirakan Maksimal Kenaikannya Itu Ada Di 93 114 Ini Bagi Yang Mengikuti Live Trash Malam Juga Menyaksikan Sendiri Harga Kemudian DXC Atau Indeks Dolar Turun Jadi Strategi Kita Masih Sama Itu Perlemahan Indeks Dolar Jadi Indeks Dolar Ini Sedang Dalam Jangkaan Trend Turun Tapi So far Belum Ada Harga Yang Bisa Melonjak Mematahkan Trend Turun Tersebut Jadi Memang Strateginya Selama Belum Hal itu Terjadi Kita Masih Perlemahan Indeks Dolar Oke Ini Indeks Dolar Masih Targetnya Masih Di bawah Di 92.329 Atau Di 91.909 Tapi Yang terdekat Ini Cukup Kuat Ada Di 92.344 Ini Sekitaran Itu Itu Cukup Kuat Kalau SND Yang Semalam Itu Sudah Nggak Fresh Kemungkinan Besar Malam Ini Pun Juga Kemungkinan Besar Jebal Indeks Dolar Akan Turun Jadi Kita Pasang Coba Kita Lihat Di Pair Yang Paling Diminati Biasanya XAU USD Semalam Kita XAU USD Blimit Kita Kena 19.901 19.901 Dan SL Kita Di 18.93 Belum Kena Ya 18.93 Belum Kena Harga Mulai Naik Dan Kita Mulai Running Profit Jadi Sebenarnya Analisanya Masih Pake Analisa Semalam Kita Masih Pake Target Kenaikannya Ini Masih Ada Di 1942 Kalau Saya Minimal Bukan Minimal Target Optimis Saya Ada 19.42 Jadi Swing Kali Ini Di Segitu Cuman Untuk Malam Ini Harga Udah Naik Jadi Kita Mau Pasang Buy Now Saya Kira Harga Udah Ketinggian Mungkin Kita Akan Cari Titik Buy Limit Agar Mungkin Jika Terjadi Penurunan Lagi Resiko Tidak Terlalu Tinggi Atau Apabila Mau Buy Now SL Jadi Untuk XAU Target Kenaikannya Masih Di 1942 Akan Tetapi Harga Udah Cukup Tinggi Bagi Bapak Ibu Yang Masih Memegang Analisa Semalam Trading Semalam Rekomenasi Semalam Di 19.01 Silahkan Keep TP 19.02 Untuk Malam Ini Saya Belum Belum Lihat Titik Buy Limit Lagi Dimana Karena Memang Titik B Limit Ada Di Titik Semalam Gitu Ya Apabila Mau Entry Now It's Oke Cuman SL Tetap Kita Pakai 18.93 Itu Cukup Tinggi Kalau Mau Pakai SL Pendek Boleh Silahkan Di 19.07 Itu SL Pendek Bapak Ibu Silahkan Buy Now Dengan Target TP Ada Di 1942 SL Ada Di 19.07 Tapi Kalau SL Yang Cukup Aman Ada Di 18.93 Mengikuti SL Semalam Begitu Untuk XAU USD Ditulis Dulu Mungkin Nanti Pada Tanya Lagi Ini Analisa Semalam Aku Tulis Barunya Buy Now Opsi Buy Now Boleh SL TP Ada Di 19.42 Nah Karena SL Ada Beberapa Level SL 1 Ada Di Ada Di SL 1 Ada Di 19.07 SL 2 Mengikuti SL Semalam Semalam Di Berapa 18.93 Nah Ini Untuk SL Seperti Ini Untuk Yang Malam Ini Ya Karena Memang Harga Sudah Cukup Tinggi Titik Buy Limit Titik Ini Jika Bino Memang Resikonya Cukup Tinggi Kita Pakai SL 1 Aja Kalau Mau UTSL Semalam Cukup Tinggi Stop Loss Cukup Jauh Tergantung Margin Masing-masing Perhitungan Resikonya Jadi Emang Misalnya 10.000 Ambil 0,1 Mau SL Di 18.93 Juga It's Oke Jadi Tergantung Perhitungan Margin Masing-masing Jadi Saya hanya membantu Memaparkan Analisanya Untuk Malam Ini Executionnya Ada Dua Opsi SL SL Tinggal Dipilih Aja Atau Kalau Mau menunggu Wait ANC By Limit Di 19.05 Bisa Cuman Saya Tahu Apakah Harga Menyemput Itu Lagi Atau Enggak 19.05 Masih Bisa By Limit Opsinya By Now Jadi Begitu Untuk XAU USD Kemudian Kita Ke Euro USD Euro USD Juga Kemarin Kita Ada By Limit Di 1.18 123 Kemarin Sempat Kesentuh Dan Kemudian Naik Sempat Naik Langsung Cukup Tinggi Berapa Poin Sekitar 10 Sampai 15 Poin Naik Cuman Abis Itu Turun Lagi Setelah Left Trade Tapi SL Kita Belum Kena Dan Harga Sudah Running Profit Jadi Analisanya Masih Sama Dari Left Trade Kemarin Kenaikannya Masih Ada Di TP Ada Di 19 1.19 300 Atau 1.19 600 500 Ini Vibu Saya Terlalu Banyak Saya Hapus Belajarnya Oke Jadi Begitu Ya Tekro Kalau Mau Buy Limit Mungkin Untuk Transaksi Sekarang Buy Limit Boleh Di Buy Limit Ada Di 1.18 307 SL Sama Kayak Yang Kemarin Di 1.17 557 TP Nya Juga Sama Tp Posisi Buy Limit Apabila Bagi Bapak Ibu Yang Belom Sempat Entry Mungkin Kita Nanti Mengharapkan Harga Akan Turun Dulu Sedikit Ke 18 1.18 307 Itu Untuk Menjemput Buy Limit Tapi Ya Strategi Saya Tetap Perleman Indeks Dolar Jadi Momentumnya Udah Cukup Pencang Ya Yang Buy No Silahkan Tapi SL Ada Di 1.17 557 Gitu Ya Itu Untuk Euro USD Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Baik Di Youtube Maupun Yang Di Klik Meeting Bapak Ibu Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kita Bisa Menerima Analisa All pair Dari Forex Komoditi Terus GFD Juga Kita Bisa Index Kita Bisa Menerima Analisa Tersebut Kemudian Yang Ada Pertanyaan Yang XAU 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 Yang Sell Di 18 95 Mana Kalau Kalau Ada Posisi Sell Di 18 95 Ini Enaknya Di Apakah Dari Pak Lang Kalau Saya Ada Posisi Sell Di 18 95 Ini Enaknya Saya Apakah Suhu Suhu Kalau Suhu Ada Jepan Saya Mas Junantor Masih Malu Malu 18 95 18 95 Ambil Text Sell Jadi Target XAU Strategi Saya Pribadi Karena Ini Pendekatannya Marketnya Dalam Analisa Saya Itu XAU Sudah Waktunya Naik Karena Indeks Dolar Sudah 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 Strong Untuk Kembali Turun Momentumnya Sudah Kuat Jadi Memang Untuk Menahan Sell Di Situ Itu Cukup Berat Buat Saya Lebih Baik Di Switch Jadi Kalau Menurut Saya Lebih Baik Di Switch Untuk Buy Karena Memang Target Kenaikannya Kalau Saya Ada Di 1942 Itu Yang Terdekat Buat Langkah Analisa Saya Di XAUUSD Cuman Memang Harus Menembus Di 19 29 Sekitaran Itu Harus Menembus Dulu Kalau Tidak Tembus Mungkin Ada Harapan Kembali Turun Art 19 19 19 19 29 Sekitaran Itu Ya Tapi Saya Cukup Conview Untuk Ke 1942 Karena Di Harga 1930 Itu Sudah Nggak Press Jadi Secara Momentum XAU Akan Swingnya Naik Baik Malam Ini Swingnya Naik Ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi Dari Youtube Tata Alba Janji 109 Sama Yusuf Adi Setiawan Pak soal analisa GBP JPY Sama satu lagi GBP USD Posterling JPY Posterling Yen Ada yang tanya Posterling Yen gimana analisanya Dari Pak Pak Tataks Pak Tataks Minta analisa Posterling Yen Kalau Posterling Yen kita lihat Posterling USD dulu ya karena cukup Kuat di Posterlingnya Yang menggerakkan Yen itu cenderungnya lebih stabil Gitu kan Ini by limit kita semalam gak kena untuk Posterling USD ya Karena saya terlalu Titiknya terlalu menentukannya aman Karena memang Biasanya spek Posterling itu Paling jauh dibanding fair-fair lain Cuman gak kena malahan Yang lain ke floating sedikit Ya cukup banyak lah Tapi ini Posterling malah gak kena sama sekali Beli-belinya Tapi target kenaikan Posterling masih ada Target kenaikannya ya Masih ada di 1.32550 Jadi targetnya disitu untuk Posterling USD Dan mungkin Posterling Yen itu juga Diperkirakan mengikuti Analisa dari Pergerakan lah Pergerakan dari Posterling gitu ya Ke daerah game level Untuk Dp.usd Mungkin kalau Posterling Yen Duanya di titiknya yang ini Ini secara pemetaan saja ya Karena udah cukup jauh Penaikannya Dan saya memang Lebih masih menghindari Fair-fair Posterling gitu Untuk ngasih signal Karena memang Untuk signal itu sebenarnya Di Posterling itu cocoknya gak pake SL Karena SL-nya itu lebih Suka kenaannya Kalau diperposterling Spike-spacknya agak jauh Gitu Nah target kenaikannya Masih ada di 140.105 Untuk Posterling Yen Sekitaran itulah 139-140 ya Untuk GPP-GPY Target kenaikannya Tapi Dengan syarat Poin 137-441 ini 137 ya 137 ini break 137 sampai Poin 137 ini break Atas Nah Dia akan ke 140-an Itu syaratnya Gitu Sementara ini Arga masih sideways Di area 137-135 Sekitaran itu Sampai 135 Masih Cenderung sideways Apabila break up Dia akan ke 140 Tapi apabila break down Dia akan ke 133 Jadi Ini kita tinggal Nunggu Break outnya Break out atas Atau break out bawah Sebenarnya begitu Jadi break out atas Dia akan ke 141 139-140 Break out bawah Posterling Yen Dan akan ke 133 Begitu untuk Pemetaan Posterling JPY Ada pertanyaan lagi Belum Posterling Yen Sudah Kita Target kenaikannya Masih ada di 1.32 550 Cuman Bay limit kita Semalam Nggak kena Untuk transaksi Opennya Gimana Posterling USD Saya untuk Kebetulan Harganya Udah lari duluan Pas live track Kali ini Jadi Saya Kalau mau pasang Buy Ya Opsinya hanya Buy now Kalau buy limit Kita udah nggak kena Ya Mau nggak mau Buy now Gitu kan Karena target Take profitnya Juga masih di atas Cuman Resikonya Memang harus Diambil Sekitar S.L Semalam S.A.J. Sekitar 1.29 680 Untuk SL Take profitnya Ada di 1.325 5 Begitu Untuk Posterling Eh Sorry Posterling USD Jadi Bapak Ibu Bisa buy Buy now Tapi ya SL nya Lumayan panjang Di 1.29680 Karena memang Unfortunately Buy limit Kita nggak kena Gitu ya Ada pertanyaan lagi Mas Ada pertanyaan lagi Air forex yang sedang bagus Kira-kira Air forex yang sedang bagus Ah itu Jadi saya Sebenernya Saya Fokusnya Hanya di Euro USD Kalau saya pribadi Target Euro USD Saya Kenaikannya Masih ada di 1.19600 Jadi Masih cukup Tinggi lah Untuk Target Kenaikannya Kalau mau buy now Ya it's okay Buy now Tapi SL nya Cukup Panjang Atau mau SL nya Yang lumayan Paling dekat Di 1.17808 Bapak Ibu Bisa buy now Itu ya Karena SL nya Agak cukup panjang Tapi Bagi yang Sudah mengikuti Signal kemarin SL nya belum kena Ya Keep aja Keep buy Gitu Boleh Ambil TP2 Di 19600 Karena Target Confidence Saya juga Cenderungnya Di 19600 Itu Kena ya Untuk Euro USD Gitu Ada yang tanya Crude oil GTI GTS oil Nah US oil ini Arahnya Masih side twist Sebenarnya Masih side twist Di harga 4 satuan 41.35 Sampai 36.93 36.37 Sampai 40.41 Ini Jadi masih side twist Ini bisa Entry sell Sebenarnya Untuk Kulk oil Itu ya Trisel Memang SL nya Agak lumayan Panjang Di atas Area Side twist Nya Dung Gitu Kan Di area Harga 42 4204 Jadi ini bisa Sell Nanti ketika Naik lagi Selama belum Break out Area side twist Bapak Ibu Bisa tambah Sell lagi Asalkan Memang Kita Ambil ini Dengan Teknik Yang Misalnya Sell sekarang Tapi Loatnya dengan Yang aman Bagi margin Masing-masing Misal Kalau saya Cenderungnya Kasih saran 10.000 Atau Minimal Minimal 5.000 Untuk Ambil Yang aman 0,1 Itu 5.000 Nah apabila Bisa ketarik Itu masih Nyaman sekali Untuk Ngesale lagi 0,1 Di atasnya Lagi Averaging Lagi Jadi Jadi tradingnya Tenang Nah apabila Turun Harga turun Sampai Take profit Di bawah ini Itu cukup Banyak Poinnya Sekitar 40 40.71 Ke 37.41 Kalau USL Berapa 40.70 Ke 37.41 40 Ke 37 40 40 40 40 40 40 40 40 37 Ke 37.41 Berarti Sekitar 30 Digit 30 Poin Ya 3,3 3,3 Kalau Kita 0,1 Berarti 300 Dolar Jadi Dapatnya Kalau 0,1 Sekitar 300 330 Dollar Nah Tapi Bapak Bila Ketarik Lagi Sampai Naik Lagi Sampai Area S&D Atasnya Kemudian Kita Sampai Lagi 0,1 Kemudian Turun Nah Itu Kita Bisa Dapatnya 600 700 Dollar Tapi SL Nya Nggak Nyampe 100 Dollar Gitu Jadi Emang Main tenang Aja Area Udah Jelas Jadi Bisa Nyaman Trading Bagi Bapak Ibu Yang Tertarik Mau Belajar Jadi GKN V Semarang Visi Misinya Adalah Pendidikan Maksudnya Memberikan Edukasi Bagi Nasabah Nasabah Jadi Setiap Hari Hari Jadi Hari Senin Sama Hari Kamis Setiap Hari Online Ada Edukasinya Di Dan Offline Itu Hari Rabu Sama Jumat Apabila Mau Belajar Di Youtube Nya Juga Ada Itu Di Archive Di Youtube Jadi Data Data Video Itu Dikumpulin Di Youtube GKN Semarang Itu Banyak Banyak Materi Materi Yang Bisa Bapak Ibu Pelajari Di Situ Cukup Lengkap Dan Gratis Itu Bisa Dipelajari Di Situ Terus Kemudian Apalagi Tadi Kita Bahas US Oil Masih Turun Target Sampai Harga 37 Area Side Wisa Sekitaran Itu Ya Kemudian Aude USD Aude USD Bay limit Kita Semalam Gak Kena Lagi Seperti Ponseling Tapi Harga Udah Running Profit Target Kenaikannya Untuk Target Kenaikannya Saya Masih Cenderung Pakai TP Kita Di 0.73 214 Target Kenaikan Aude USD Masih Saya Pegang Ini Di Target Masih Ada Di 0.73 214 Begitu Nah Ini Untuk Audio USD Seperti Itu Mas Pak David Ini Trader Jago Juga Nih Trader Kawakan Kalau Kata Mas Junento Jadi Begitu Ya Aude USD Target Kenaikannya Masih Ada Di 0.73 214 Tapi Itu Cukup Swing Yang Cukup Lama Kalau Mau Buy Nya Karena Kita Nggak Kena Ya Buy Limit Nggak Kena Kita Harus Wait NC Dulu Untuk Cari Penurunannya Lagi Kalau Mau Dipaksa Buy Now Kita Tetap Pakai SL Sama Sama Analisa Semalam Jadi Untuk Audio USD Bisa Buy Now Tapi SL Sama S S S S S S S S Buy Now Terus Kemudian SL 0.70067 Atau TP 0.73214 Itu Audi USD Kemudian Apa lagi Ada pertanyaan lagi Nggak Kira-kira Mas Mas Selanjutin Yang Mas Elang Yang S Pertanyaannya Enaknya Di Switch Ini Berapa Sel Saya 0.5 Dan Di Switch Dengan Berapa Halo 19 1907 Itu Berapa Nah Kalau Berani Ya It's Oke Ambil Tag Berapa Berapa Modal Yang Direlakan Pak Alang Jadi SL Sudah Disediakan Tinggal Menghitung Secara Mandiri Dari Modal Yang Diikhlaskan Atau Modal Modal Yang Dikeluarkan Untuk Mendapatkan Profit Sejumlah Seberapa Jadi Tergantung Equity Palang Kemudian Biasanya Ada Yang Tanya Apa Index Itu Tidak Ada Jadi Seperti Biasa Hari Jumat Ini Cukup Sepi Cukup Sepi Kalau Live Trade Ada Berapa Cukup Tapi Pertanyaan Cukup Lumayan Ada Pertanyaan Lagi Gimana Saya Tidak Suka Close Minus Mas Pak Alang Tidak Suka Close Minus Gak Apa Berarti 0,5 Sel Di Situ Di Hold Kuat Berarti Margin Diperkirakan Kuat Atau Di Locking Dulu Pak Alang Jadi Di Locking Buy Kemudian Nanti Cuman Penurunannya Itu Saya Belum Bisa Kasih Titik Di Poin Berapa Karena Target Saya Sebenarnya Secara Subjektif Secara Subjektif Itu Ke 1960 Tapi Target Terdekat Ada Di 1942 Jadi Locking Masih cukup Jauh Kalau Saya Men Switching Atau Locking Dengan Lock Bayang Dua Kali Lipat Tapi Pasang SL Lebih Tipis Itu Tergantung Strateginya Pak Lang Kayaknya Pak Lang Cukup Diago Sebagai Trader Bisa Apa Namanya Bisa Menyesuaikan Pemetaan XAU Sudah Disediakan Silahkan Tinggal Menyesuaikan Dengan Strateginya Pak Lang Bagaimana Secara Subjektif Saya Kenaikan XAU Masih Bisa Sampai 1960 Yang Terdekat Itu Di 1942 Gimana Ada Lagi Pertanyaannya Ada Lagi Kita Nunggu Sinyal Sell Strong Atau Ini Saya Bayi Dua Kali Untuk Ibu Gimana Mas Tanya Terus Dari Ada Dari Mas Ulang Tanya Kita Nunggu Sinyal Sell Strong Atau Ini Saya Bayi Dua Kali Untuk GU Gimana Mas Tadi Jadi Untuk Pound Sterling USD Pound Sterling USD Targetnya Masih Naik Ya Tadi Siapa Tadi Pak M Idris Setiawan Jadi Pak M Idris Setiawan Untuk Pound Sterling USD Targetnya Masih Ada Naik Di 1.32550 Gitu Cuman Memang Bay limit Kita Semalam Gak Kena Apabila Pak Idris Mau Buy Silahkan Buy Dengan SL Sama Kayak Semalam Dihitung Resikonya Apakah Berapa Lot Yang harus Diambil Karena SL Masih Yang sama Yang Semalam Jadi Silahkan Ambil Dengan Target SL Dan TP Sama Untuk Perhitungan Lot Silahkan Menyesuaikan Martin Masing-masing Kita Hanya Membantu Untuk Memetakan Pairing Pairing Yang Kita Bapak Ibu Request Target Kenaikannya Masih Ada Di 1.32550 Untuk Pound Staling USD Kemudian Tadi Ada Untuk Malam Ini Kira-kira Kalau Turun XAU Di Berapa XAU USD Kalau Turun Bisa Sampai 19.04 05 Lagi Mungkin Sekitaran Itu 19.05 Baru Lanjut Naik Lagi Kalau Saya Mungkin Seperti Itu Tapi Candle Momentum Bagi Saya Sudah Cukup Strong Pattern Naik Kalau Masih By Limit Di 19.05 Jadi Target Penurunannya Kalau Misalnya Malam Ini Mungkin Bisa Itu pun Saya Tidak Bisa Jawabin Karena Saya Cenderung Analisanya XAU Naik Kalau Mau Ditanya Penurunannya Sampai Mana Potensinya Ada Di 19.05 Tapi Buat Transaksi By Limit Bukan Untuk Sell Kalau Saya Saya Masih Pakai Strategi Pelemahan Index Dollar Atau USD Silakan Jika Ada Yang Ditanyakan Lagi Silakan Comment Di Youtube Atau Click Meeting Kemudian Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Bisa Apa Namanya Pemetaan Elliot Wave Press Action Kemudian SND Itu Bisa Fibonacci Juga Bisa Mengikuti Bootcamp Itu Bootcamp Selama 3 Bulan Per Pekan Ada Kita Dua Pertemuan Itu Akan Membahas Secara Lengkap Secara Harfiah Mengenai Bagaimana Cara kita Bisa Memetakan Market Secara Lengkap Atau Harfiah Itu Tadi Jadi Menurut Saya Bagi Bapak Ibu Yang Tertarik Menjadi Trader Profesional Mungkin Kita Bisa Saling Sharing Di Bootcamp Nanti Untuk Pendalaman Materi 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 Yang Akan Disiapkan Kita Sudah Siapkan Materi Kemudian Apalagi ada Pertanyaan Belum ada USDCAD Kemarin Tidak Dianalisa Jadi USDCAD Permetaannya Bagaimana Masih turun ya USDCAD Targetnya Masih turun Target turunnya Ada di 1.30228 Sekitar Sekitaran Itu 1.30228 Target turunnya Di sana Cuman Untuk Kembali lagi Karena Harga ini Kebetulan At the moment Kita Life Trade Kita Nggak bisa Pasang Transaksi Limit Saya lebih suka Transaksi Limit Karena Memang Itu Stop lossnya Lebih tipis ya Daripada Kita Instant Exclusion Sekarang Cuman Karena Harga Sudah running Turun Untuk USDCAD Saya Belum Bisa Kasih Posisi Sinyal Untuk USDCAD Tapi Target Penurunannya Kita Udah Pegang Dulu Ada Di Udah Paparkan Dulu Ada Di 1.30252 Seperti Itu Tapi Yang Terdekat Mungkin Kalau Nggak Mau Jauh Target Terdekat Di 1.30747 Itu Bisa Dilepas Disitu Gimana Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Analisa CFD Atau Index Gitu ya Atau Bapak Ibu Yang Di Semarang Silahkan Kapan Kapan Mampir Ke Kantor Kantor Kita Ada Di Wisma HSBC Sima 5 Lantai 7 Kita Bisa Sharing Banyak Hal Nanti Mengenai Peluang Sebenarnya Seberapa Peluang Trading Gitu Kan Forex Biasanya Forex Itu Identiknya Itu Penuh Dengan Kerugian Gitu Kan Penuh Dengan Perjudian Atau Pokoknya Identiknya Di Masyarakat Kita Udah Buruk Tapi Sebenarnya Nggak Seperti Itu Karena Memang Sebenarnya Bahkan Sekarang Peluang Investasi Nomor Satu Itu Kalau Yang Tahu Itu Di Forex Karena Memang Saham Saham Ada Potensi Turun Lagi Dalam Untuk Saham Saham Jadi Instrumen Yang Paling Aman Itu Sekarang Kalau Bisa Menekan Resikonya Jadi Kuncinya Nanti Menekan Resiko Forex Harga Naik Harga Turun Kita Bisa Taking Profit Jadi Kuncinya Adalah Di Penekanan Resiko Kembali Silah Pertama Itu Kita Bisa Money Management Atau Menekan Resiko Jadi Nanti Kita Bisa Sharing Bagi Bapak Ibu Yang Di Semarang Silahkan Atau Kalau Yang Di Luar Kota Mungkin Kita Bisa Ngobrol Lewat Video Call By Zoom Atau Quick Meeting Tinggal Kontakt Sales Mau Ngobrol Diskusi Diskusi Apa Sama Saya Kalau Ada Waktu Kita Diskusi Tentang Apa Peluang Peluang Ada Terjadi Di Bisnis Forex Ada Yang Masih Cara Join Bootcamp Gimana Pak Inok Cara Join Bootcamp Itu Cara Join Bootcamp Sebenarnya Bootcamp Ini Belum Release Secara Program Cuman Masih Ada Bocoran Ini Masih Kita Godot Godot Materinya Masih Digodok Sekitar Hari Senin Akan Rilis Insyaallah Nanti Akan Diberitahu Oleh Sales Di Apa Namanya Sales GKNP Semarang Atau Misal Bapak Bapak Yusuf Adi Setiawan Mungkin Bisa Nanti Tulis Komen Di Youtube Kemudian Nanti Nanti Kami Hubungi Bagaimana Untuk Mengikuti Bootcamp Jadi Biasanya Sistemnya By Sales Jadi Sales Nanti Bisa Mendaftarkan Bootcamp Nanti Tinggal Kontakt Sales Nanti Saya Mendaftar Bootcamp Di Sustainable Growth Nanti Akan Dihubungkan Pada Tim Sustainable Growth Jadi Emang Di GKNP Semarang Ini Ada program Yang memang Cukup Unik Yaitu Sustainable Growth Salah Satunya Adalah Bootcamp Programnya Termasuk Live Trading Ini Sebenarnya Program Dari Sustainable Growth Gitu Ya Silahkan Jika ada Pertanyaan Lagi Reward Smartphone Cara Join Gimana Nah Ini Cara Join By Sales Masing Sama Kayak Program Program Lain Memang Jadi Contact Sales Masing Masing Minimal Deposit Adalah 500 Dollar Terus Kemudian Bicara Sama Sales Masing Masing Daftarkan Untuk Program Smartphone Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Minat Program Smartphone Silahkan Hubungin Sales Masing Masing Minimal Deposit 500 Dollar Ada yang Ditanyakan Lagi Silahkan Analisa Apa Atau Kita Mau Ngobrol Diskusi Tentang Apa Tentang Seputar Trading Peluang Peluangnya Silahkan Kita Tanyakan Saja Atau Program Program GK Invest Semarang Itu Sebenarnya Yang Yang Lagi Dibahas Masih Banyak Lagi Ini Sebenarnya Program Program Ada Signal Sustainable Growth Terus Yang Sudah Ada Itu Edukasi Cukup Lengkap Di Youtube GK Inves Semarang Banyak Sekali Itu Materi Materinya Yang Bisa Dipelajari Cukup Melimpah Materi Disana Ada Yang Ditanyakan Silahkan Jam 8 Nanti Jika Ada Yang Belum Ditanya Mungkin Saya Lemparkan Kepada Pak Rudy Kembali Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Menanyakan Silahkan Sementara Kita Mau Melihat Kembali DX Indeks Dollar Pattern Turunnya Masih Cukup Kuat Di Temprim H4 Dan Di H1 Pun Demikian Pattern Masih Cukup Kuat Target Indeks Dollar Masih Akan Turun Sampai Di 92.322 Target Masih Cukup Lumayan Jauh Satu Swing H1 Itu Bisa Dapat Itu Lumayan Buat Swing Malam Ini Jadi Kemungkinan Apabila 92.52 Ini Jebal Ya Itu Swingnya Akan Sukses Tapi Saya Confidence Harga Akan Ke 92.322 Karena Melihat Momentum Jadi Ini Ada Candle Momentum Tidak Diberik Bagi Melanjutkan Momentum Gitu Ya Jika Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Kita Lihat Lagi XAU USD Masih Cukup Kuat Perlawanannya Untuk Naik Ya Harga Kembali Turun Lagi Di Resisten Jadi Memang Ini Kemarin Menjadi Sempat Menjadi Resisten Kemudian Menjadi Support Lagi Sekarang Menjadi Resisten Lagi Di Area 19 12 Ini Itu Cukup Kuat Kalau Enggak Diberik Ya Dia Akan Kembali Turun Lagi Ketarget Tadi Penurunan Kita Ada Di 19 05 Ya Gitu Oke Mungkin Jika ada yang Tidak Bertanya Lagi Silahkan Sebaiknya Fibonacci Retratchment Digunakan Di TF Berapa Lalu Untuk Emblem Vakasinya Di Time Frame Berapa Gimana Jelasinnya Ini Pak Rudy Lebih Jago Ini Nanti Pak Rudy Akan Menjelaskan Tentang Gimana Cara Menggunakan Fibonacci Retratchment Di Time Frame Berapa Lalu Untuk Implementasinya Di Time Frame Berapa Begitu Nanti Akan Dijelaskan Oleh Pak Rudy Mungkin Sekarang Aja Pak Yang di Youtube Belum ada Lagi Pertanyaan Klik Meeting Terakhir Pertanyaan Itu Mungkin Cukup Sekian Teman-teman Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Telah Meluangkan Waktunya Cukup Sekian Dari Saya Sampai Jumpa Minggu Depan Di Hari Kamis Dan Kembali Kembalikan Lagi Ke Bapak Rudy Terima kasih Oke Itu tadi Gambaran Analisa Teknikal Yang sudah Disampaikan Sama Han Junior Dari Emas SAU USD Kemudian GU EU AUD Dan Beberapa Pair lainnya Tadi Sudah Disampaikan Mudah-mudahan Anda Semuanya Sudah Mencatatnya Siapa Tahu Nanti Malam Ada Harga Tersebut Tersebut Yang Tadi Dibeli Misal Limit Nah Itu Nanti Bisa Anda Manfaatkan Kalau Misalnya Anda Yakin Harga Akan Berbalik Arah Atau Harga Mau turun Dan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Han Junior Itu Oke Banget Silahkan Anda Manfaatkan Siapa Tahu Itu Bisa Untuk Menambahkan Equity Tapi Yang Jelas Tetap Ada Term Condition Batas Stop Loss Kemudian Untuk Fibonansi Untuk Fibonansi Retrassment Jadi Untuk Fibonansi Retrassment Ini Sebenarnya Bisa Digunakan Untuk Time Frame Manapun Anda Bisa Menggunakan Di Time Frame 5 Menit Anda Bisa Menggunakan Di Time Frame 15 Menit Kemudian 30 1 jam 4 jam 1 hari 1 minggu 1 bulan Itu Anda Bisa Menggunakan Tergantung Dari Anda Ini Mau Trading Jangka Pendek Atau Jangka Panjang Nah Pertanyaannya Di Situ Kalau Misalnya Katakanlah Saya ingin Scalping Bisa Enggak Oh Bisa Scalping Bisa Menggunakan Fibonansi Jadi Anda Bisa Melihat Chart Di 5 Menit Atau Time Frame 5 Menit Atau Time Frame Di 15 Menit Itu Anda Bisa Melihat Kalau Misalnya Ada Peluang Ada Pembalikan Arah Dia Market Mau Rebound Lagi Itu Anda Bisa Menggunakan Ditarik Atau Tarik Givonansi Apa Namanya Swing High Gile Swing Low Jadi Kalau Misalnya Trendnya Turun Anda Ingin Mengambil Posisi Sell Dengan Memanfaatkan Koreksi Naik Kemudian Anda Baru Sell Itu Ada Narik Garis Dari Atas Menuju Ke Bawah Jadi Mengikuti Arah Market Nah Hari Ini Hari Ini Emas Contohnya Ini Untuk Emas XAUUSD Itu Kalau Misalnya Anda Melihat Di Sebentar Saya Berkat Satunya Dulu Ini Anda Kalau Misalnya Mau Memakai Time Frame 30 Menit Itu Juga Bisa Jadi Anda Bisa Melihat Misalnya Untuk Yang Hari Inilah Ya Sebenarnya Atau Satu Jam Anda Juga Bisa Menggunakannya Satu Jam Jadi Untuk Hari Ini Anda Bisa Menggunakan Penarikan Fibonansi Untuk Anda Bermain Atau Apa namanya Scalping Bukan Scalping Lebih Scalping Jadi Lebih Pandek Lagi Lebih Panjang Lagi Anda Bisa Menarik Dari 1931 Ke 18 Bentar Lonya Yang Kemarin 18 18 94 Nah Itu Anda Bisa Menarik Dari 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 Harga Tertinggi Hari Rabu 1931 Kemudian Anda Tarik Turun Kebawah Jadi Teratas Dulu Ada Titiknya Kemudian Tarik Kebawah Ke 18 94 Loyang Kemarin Nah Nanti Anda Anda Akan Mendapatkan Harga Naik Sekarang Harga Emas Lagi Naik Di Kisaran Mendekati 50% Disitulah Biasanya Untuk Kita Mengambil Pembalikan Arah Dari Trend Turun Dari 1931 Ke 18 94 Itu kan Arhnya Turun Kemudian Sekarang SAUC Dia Libun Naik Di 19 12 Sorry Di 19 14 Nah Itu Anda Lihat dulu Di 50% Apakah Anda Ingin Mengambil Posisi Sel Di 50% Level Libun Atau Di 61 8% Atau Di 78 6 Kalau Menurut saya Itu sih Selera Masih-masih Kadang Ada yang Memakai 50% Kadang Ada yang Memakai 61 8 Kalau Misalnya 50% Ya Mungkin Dia bisa Dapat Harga Tapi Risikonya Kalau Dia ketarik Naik Sampai Di 61 8 Nah Itu Dia harus Siap Jadi Dananya Harus Siap Atau Equity Nya Harus Siap Ketika Kita Memutuskan Untuk Mengambil Posisi Sel Di level 50% Kalau Kalau Misalnya Dia naik Ke 61 8 Jadi Equity Masih Kuat Gitu Maksudnya Tapi Kalau Misalnya Anda Menunggu Di 61 8 Itu Juga Sah Sah Anda Bisa Menunggu Di level 61 8 Itu Jatuhnya Di 1917 Kemudian Kalau Di Level 78 6 Persen Itu Jatuhnya Di Kisaran 19 23 Kalau 19 23 Ya Harganya Dengan Rani Sekarang Agak Sedikit Lumayan Jauh Sekarang Masih 19 11 Untuk Anda Mengambil Tapi Kalau Misalnya Pas Ada Data Berita Mungkin Yang Membuat Istahul USD Ini Naik Nah Paling Bisa Kesentuh Kembali Lagi Bisa Turun Cuman Untuk Stop Loss Itu Di 19 31 Tetap Untuk Batasan Stop Loss Karena Kita Ambil Posisi Sel Batasan Stop Loss Di Swing High Jadi Harga Tertinggi Ketika Pertama Kali Anda Menarik Garis Begitupun Dengan Posisi Buy Sama Posisi Buy Juga Sama Ketika Dia Ada Trenai Kemudian Market Koreksi Turun Anda Bisa Melihat Di 50% Di Berapa Atau Mungkin Anda Mengambil Posisi Buy Di Level 61 8% Di Berapa Disitu Jadi Untuk Apa Namanya Open Posisinya Untuk Kita Di Vibonancy Itu Sudah Saya Jelaskan Sudah Ada Materinya Nah Anda Tinggal Lihat Di Channel Youtube GK Invest Semarang Nah Itu Sudah Ada Disitu Cara Menggunakan Vibonancy Itu Kemarin Sudah Saya Bahas Sudah Saya Ada Videonya Disitu Silahkan Disimak Kalau Misalnya Belum Jelas Nah Bisa Ditanyakan Ke Tim Marketing GK Invest Jampang Semarang Tapi Kita Bisa Online Tarik Laya Nanti Saya Bantu Untuk Menjelaskan Lebih Detail Seperti Itu Oke Seperti Itu Untuk Penjelasannya Bapak Rizki Untuk Penjelasan Mengenai Vibonancy Jadi Kesimpulannya Temprim Apapun Anda Bisa Menggunakan Vibonancy Tergantung Kebutuhan Anda Mau Transaksi Scalping Atau Jangga Medium Atau Mungkin Panjang Kalau Misalnya Jangga Panjang Panjang Berarti Anda Lihatnya Temprim Mingguan Sama Bulanan Tapi Kalau Pendek Atau Scalping Bisa 5 Menit 15 Menit Agak Medium Yang Mungkin 1 Jam 4 Jam Bisa Anda Gunakan Itu Baik Saya Rasa Pertanyaan Mas Bapak Rizki Sudah Saya Jawab Dan Tidak Ada Pertanyaan Lagi Saya Rasa Untuk Acara Live Trading Hari ini Hari Jumat Tanggal 23 Oktober 2020 Kita tutup Cukup sampai Di sini Kita ketemu Lagi Di Minggu Depan Karena Minggu Depan Ini juga Fluktuasi Market Pasti Juga Sangat Bergejulak Sekali Karena Menjelang Pilpres Apalagi Di Minggu Depannya Lagi Di Awal November Perkirakan Harga Juga Sangat Fluktuasi Ketika Di Apa Namanya Dihitung Suara Dari Pemilih Mana Yang Menang Donald Trump Atau Joe Biden Baik Saya Rudi Ok Trianto Dari Tim R&D Giga Invest Semarang Juga Teman Saya Hans Junior Mohon Pamit Ketemu lagi Di Minggu Depan Di Hari Kamis Dan Jumat Di Acara Yang Sama Live Trading Bersama GK Invest Selamat Malam Salam Profit Dan Sukses Untuk Kita Semuanya Terima Kasih